selamat datang kembali di new dimensi tip budidaya pisang sebelumnya jangan lupa untuk tekan tombol lonceng dan subscribe cara mudah membuat benih pisang dengan metode split bonggol kalau ini beda dengan tanam yang sebelumnya split bonggol kita cari bonggol pisang bisa sembarang ukuran kalau lihat dijual beli mungkin bingung dengan pisang yang bibitnya bulat kecil itu sebenarnya triknya adalah seperti ini itu satu biji bisa mendapatkan 50 anakan jadi enggak perlu beli banyak anakan karena bisa mudah diperbanyak pisangnya caranya kita cari bonggol pisang kalau sudah punya setelah kita dapatkan bonggol seperti ini proses selanjutnya adalah sebagai berikut oke guys ini adalah bonggol yang kemarin dipotong ya bonggol ini kita bersihkan akarnya semua kalau sudah jadi adalah seperti ini yang tangan kiri saya ini akarnya hilang tidak ada sama sekali untuk bagian tengahnya kita korek ini jantungnya kita lubangi ini untuk mematikan pertumbuhan induk nanti biar tumbuhnya keanakannya menjadi banyak sebelumnya ini kita sudah kita sterilkan pakai larutan fungi ataupun kalau nggak ada pakai air bawang untuk menghindari jamur dan bakteri oke guys kita sterilkan dulu sebelum ditanam silahkan didiamkan selama satu hari agar lukanya pada kita takar tadi tertutup atau mengering kalau nggak gitu biasanya bisa busuk kalau ditanam langsung oke guys ini kita langsung skip ya ini langsung proses tanamnya cuma sediakan kompos ataupun tanah yang cukup gembur kita taruh saja bisa di polybag ataupun di tempat yang lainnya kuncinya cukup simpel cukup sering sering disiram agar pertumbuhan akarnya bisa bagus kalau tanahnya gembur satu biji ini bisa jadi banyak contohnya seperti ini ini dari bonggol seperti itu yang dimaksud split adalah ini dipotong anaknya nanti kalau sudah banyak ukuran segini kita potong anaknya nggak sampai satu bulan ini sudah bisa beranak banyak kalau bonggolnya tadi tidak dimatikan bagian tengahnya cuma tumbuh satu atau dua itu bedanya setelah itu kita langsung tanam taruh di polybag dahulu nanti kalau sudah besar bisa kita pindahkan satu biji bisa menjadi 50 lebih guys nanti kalau dipotong tadi ya akan tumbuh anakan baru lagi jadi sangat cepat untuk mendapatkan benih namanya split-split alias dipotong oke guys sekian terima kasih tip dari saya selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati